Dinyatakan atau menonaktifkan hakim itu artinya hakim itu harus dinyatakan melanggar. Melanggar itu juga harus ada mekanisme pemeriksaan. PEM terhadap keputusan yang menjadi hit, jadi viral hari ini. Jadi perlu saya sampaikan kami berdua ini kumas dan juga hakim. Jadi kalau kami menyampaikan atau menilai terhadap keputusan itu kami tidak bisa. Karena ini kita terikat kode etik, dilarang mengomentari keputusan-keputusan yang dilakukan oleh rekan-rekan atau manis hakim lain. Kedua, bagaimana tanggapan pengadilan negeri Surabaya terhadap itu? Kita sejak putusnya hari Rabu ya, tanggal 24 Juli 2024. Kita tetap berjalan seperti biasa. Mengenai kejolak-kejolak ini. Ini kan ada ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan ini. Nah, bagaimana putusan ini bisa dievaluasi atau nanti dikoreksi? Ya, kita hanya menyarankan agar korban dalam hal ini, negara ya, diwakili oleh penuntut umum, melakukan upaya hukum. Dalam hal ini kasasi. Karena ini kan, karena ini putusan ini adalah kasasi. Bebas, kalau bebas artinya itu harus kasasi. Selama 14 hari sejak putusan itu dibacakan. Nah, lalu pasti banyak tanggapan, bagaimana Pak terhadap hakim yang masih bertugas atau tidak? Atau Pak, ada juga pertanyaan tadi. Pak, ini dinonaktifkan atau tidak? Kami pengadilan negeri Surabaya ini tidak ada punya kewenangan, Pak. Untuk melakukan pemeriksaan atau penunt aktifan. Yang hanya bisa melakukan pemeriksaan atau melakukan klarifikasi atau pirifikasi, ini adalah badan pengawasan makamah agung. Atau juga bisa juga pengadilan tinggi. Itu pun dia mendapat delegasi atau perintah dari badan pengawasan makamah agung. Nah, sampai saat ini belum ada petunjuk atau perintah ataupun permohonan untuk melakukan klarifikasi atau permintaan ataupun pemeriksaan. Sehingga sampai saat ini hakim-hakim semuanya masih berjalan seperti biasa. Kecuali nanti ada pemeriksaan ataupun klarifikasi yang menentukan atau menemukan adanya indikasi-indikasi pelanggaran-pelanggaran. Nah, sampai sekarang ini hakim-hakim tersebut tetap berjalan seperti biasa dan tetap bekerja seperti biasa. Jadi banyak-banyak pertanyaan, Pak Sudhani non-palikan ataupun... Jadi ada mekanisme tertentu, Pak. Jadi untuk menyatakan atau menonaktifkan hakim itu, artinya hakim itu harus dinyatakan melanggar dulu. Melanggar itu juga harus ada mekanisme pemeriksaan dulu. Ada klarifikasi. Dan harus ada juga nanti ada yang akan melakukan pemeriksaan. Dalam hal ini, pemeriksaan kan ada dua, Pak. Untuk Mahkamah Anggung, untuk Satger Pengadilan Negeri ini ada dua pemeriksaan. Satu dari eksternal, itu dilakukan komisi yudisial. Apabila komisi yudisial sendiri sudah turun, artinya bawas tidak akan lagi karena sudah dilakukan oleh salah satu. Tapi apabila salah satu sudah, misalkan bawas, ya komisi yudisial juga. Nanti tinggal bekerja sama. Karena hasil dari pengurusan tersebut juga nanti akan dimusawarakan, akan dibicarakan. Itu ya. Kedua pertanyaan dari detik. Kenapa baru sekarang seperti itu ya? Ya kita, apanya, pengadilan negeri Surabaya merasa ini adalah sesuatu yang biasa, maksudnya bukan biasa, maksudnya bukan menyepelekan. Artinya, kita bereaksi ini karena memang tidak bisa menyampaikan, oh kami sudah melakukan pemeriksaan, oh kami seperti tuntutan-tuntutan masyarakat sekarang ya, kami sudah menaktifkan, karena yang melakukan, melakukan tindakan itu adalah badan di atas kami. Kami Satker yang terbawa, yang melakukan pemeriksaan, yang akan melakukan investigasi, atau yang melakukan nanti telah-telah adalah badan pengawasan, Mahkamah Agung, atau Komisi Yudisial. Dan sampai saat ini, kami juga, saya sudah sampaikan sama Pak Ketua, tadi belum ada, belum ada surat permohonan, atau juga pemberitahuan, akan dilakukan pemeriksaan, ataupun dilakukan permintaan kladifikasi. Begian, semuanya. Pak, soal informasi, hari Jumat kemarin ada pemeriksaan dari KY terhadap Pak Rikamanik, seperti apa, Pak? Hari Jumat, ini, ini lah, mis, mis, apanya, mis komunikasi juga, mis perhormatasi juga. Pak, perlu saya sampaikan, hari Jumat itu tidak ada, belum ada, sampai saat ini juga belum ada. Mungkin PT ada yang dipanggilkan? Nanti, di pengadilan tinggi kemarin, memang, kita hari ini, ada, purna tugas, ketua pengadilan tinggi. Sehingga, banyak hakim-hakim, di seluruh Jawa Timur ini, termasuk, Surabaya ini, kemarin juga, diundang, untuk, hadir, atau geladi, terhadap acara tersebut. Jadi, kehadiran hakim, termasuk majelis hakim, yang menjelaskan perkara, Ronald Tanu ini, bukan dalam kategori, kapasitas untuk dilakukan pemeriksaan, atau dilakukan klarifikasi. Sepertinya, saya sampaikan, bahwa, sampai saat ini, belum ada permohonan, belum ada permintaan, dan belum ada juga, keterangan yang disampaikan, baik dari surat, maupun dari pimpinan, akan ada pemeriksaan, atau klarifikasi, terhadap hakim-hakim tersebut. Jadi, perlu saya sampaikan, belum ada, tidak ada, hari Jumat itu, pemeriksaan datuk MKI. Itu hanya, beredar, isu-isu saja. Pak, berarti sampai hari ini, baik KY, maupun Bawas, masih belum ada, masih belum turun, Pak? Perhari ini belum ada, Hari ini belum ada. Pak, terkait hakim, mengurangi atau tidak, memberikan kasus-kasus, perkara serupa, kepada beliau? Tadi sudah, kita ada audiens, dengan, beberapa, serikat, maupun juga, lembaga-lembaga lain. Pak Ketua juga, sama menyatakan, bahwa dia, tidak ada kewenangan, Pak. Untuk, misalkan, menonaktifkan, memeriksakan, belum ada, arahan, atau perintah, atau delegasi, untuk melakukan pemeriksaan. Dan, yang bisa ini, apabila, kalau sudah ada, klarifikasi, atau, petunjuk, dari, badan pengawasan, ataupun dari komisi judicial. jadi sampai sekarang, itu belum bisa. Makanya, saya sampaikan, kami masih, berjalan normal, seperti biasa. Karena, ini, yang bisa, melakukan, atau menyatakan, ini bersalah. Jadi, adalah hasil pemeriksaan, dari, badan pengawasan, ataupun, dari, badan, komisi judicial, selaku eksternal kami. Ya. Di antara banyak sumber informasi, kami, layak dipercaya. Karena kami, menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak, Anda jadikan referensi. Kompas TV Independen, Terpercaya.